Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengatakan, polisi terus bersiaga melakukan penjagaan sejumlah tempat vital di wilayah Jawa Barat pasca bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Pria yang akrab di Sapa Emil ini menyebut bahwa penjagaan juga dilakukan mengingat beberapa waktu ke depan masyarakat akan memperingati hari Raya Natal dan Tahun Baru. Emil lantas meminta masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang. Sebab, menurutnya polisi sudah lebih siap melakukan pengamanan menghadapi momentum akhir tahun. Ya, itu terus disiagakan oleh kepolisian, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Tapi masyarakat harus tenang lah. Insya Allah polisi sudah jauh lebih siap dalam menghadapi akhir tahun. Hingga kini kepolisian masih mendalami insiden bom bunuh diri tersebut. Terkait peristiwa ini, Emil menyebut bahwa di sepanjang kepemimpinannya, Pemprov Jawa Barat telah menerbitkan kurikulum antiradikalisme dan terorisme. Panduan tersebut diterapkan di SMA Sederajat di Jawa Barat. Dalam pencegahan terorisme, Pemprov Jawa Barat bergerak di wilayah pendidikan. Sementara, penegakan hukum dilakukan oleh Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Densus dipenegakan, kami dipencegahan, melakukan edukasi di kurikulum anak-anak. Menimak generasi barunya lebih tangguh dan lebih kuat dalam bela Pancasila. Sebelumnya, suara ledakan bom bunuh diri terdengar di kantor Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku teroris yang diketahui bernama Agus Muslim menerobos masuk ke tengah-tengah apel. Ledakan itu mengakibatkan Agus dan seorang polisi tewas, sedangkan beberapa polisi lainnya mengalami luka-luka. Diketahui, pelaku bom bunuh diri itu sebelumnya pernah dipenjara selama 4 tahun karena kasus bom Cicendo. Adapun ia ditahan di lapas Super Maksimum Security Pasir Putih Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!